memastikan bagaimana Persib bisa kuat dalam berkompetisi. Ini kan multisektor ya, kita ngomongin sepak bola ini bukan cuma tentang olahraga, tapi juga infrastruktur, investasi, dan lain sebagainya. Ada keinginan nggak sih untuk membawa pemain muda Persib berlatih di Oxford United? Sangat terbuka. Misalnya pada saat musim-musim kosong, itu para pemain muda Persib berlatih di sana dengan sistem permainan yang berbeda, karena kan kalau Inggris itu kan lari terus. Aduh, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, ini udah rapih belum? Menteri memang, menteri. Terus, ownernya Inter Milan, kapan lagi? Ada kecil, eh. Kecil. Keluarannya. Ah, kecil. Oke, Pak. Tapi suara Bapak jelas, Pak. Suara Bapak jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah. Udah, udah. Oke. Oke, salam sahabat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir. Pak, info dulu, Pak. Saya pendukung Inter Milan. Kalau Gus Dul pendukung AC Milan, Pak. Gus Dul AC Milan. Saya Inter Milan, Gus Dul AC Milan, Pak. Itu yang paling penting, Pak. Oke. Sama-sama Milan yang penting. Ya, sama-sama Milan. Itu juga, Pak. Beda. Oke. Cuman beda warna. Cuman beda warna. Biru sama merah. Oke. Stadion sama, ya, Pak. Stadion sama lagi, ya. Pak, saya panggilnya Bapak atau apa, nih? Biar lebih enak, Pak. Mau kakak juga boleh. Oke. Oh, juga boleh. Bapak aja, ya, Pak. Silahkan. Oke. Pak, ini kita untuk mempersingkat waktu langsung saja, nih, Pak. Saya mau tanya, nih, pengalaman Bapak ketika menangani Persib seperti apa, nih, Pak? Ya, kalau waktu itu kan sebenarnya di Persib itu saya nggak terlalu tiap hari, ya. Karena saya kan mendukung Pak Umo, Pak Glenn. Dan saya hanya memberi masukan-masukan aja sebagai komisaris, gitu. Ya, Alhamdulillah masukannya didengarkan. Banyak yang baik, saya rasa diterima. Salah satunya memastikan bagaimana Persib bisa kuat dalam berkompetisi, terutama dalam kompetisi itu kan suka nggak suka bisnis, ya. Mohon maaf, nih. Jadi, pemasukan, tiket, supaya apa? Supaya bisa membentuk tim yang sangat konsisten, gitu. Dan, ya, Persib ya memang rankingnya harus, ya, nomor 1, 2, 3, 1, 2, 3, gitu. Wah, atuh. Pak Erick Thohir. Sama juga, sama Inter Milan, mesti 5 besar, terus AC Milan, 5 besar, terus ya Persib juga mesti 5 besar, terus. Kumah, ya, kan? Iya, betul. Pak Erick Thohir, saya mau nanya. Kalau untuk, ini ya, sepak bola yang bagus, kan ekosistem juga harus bagus, ya. Dalam artian, yang bagus bukan cuma Persib-nya. Klub-klub lain juga harus bagus kayak Persib. Nah, kira-kira sekarang, klub-klub lain, tingkat apa? Tingkat kesehatannya sudah merata belum di Indonesia? Atau masih banyak yang timpang, Pak? Ya, saya rasa kalau saya lihat dengan kepengurusan PSSI yang baru, sekarang memang ada COVID, ya. Tetapi, saya sangat berharap, kemarin kan sempat di 2019, musim 2019, saya dengar ya kompetisinya bersih. Yang paling penting kuncinya kompetisi bersih. Kalau kompetisi itu bersih, orang melihat diberikan tontonan atau berinvestasi secara juga transparan. Dan itu yang membuat eforianya naik. Nah, kalau eforianya naik, tentu orang berlomba-lomba membangun sepak bola Indonesia. Nah, kalau saya lihat sekarang memang sudah ada, ya, 4-5 klub yang cukup konsisten. Nah, ini yang kita harapkan makin banyak lagi klub yang konsisten. Dan saya yakin dengan keberusahaan PSSI yang baru, mereka punya visi yang sama. Ya, bismillah lah. Karena memang kepemimpinan dari Pak Iwan juga, ini menjaga bagian penting juga bagaimana kita bisa menjaga konsistensi. Amin, amin. Pak Erick, saya mau nanya nih, salah satu yang paling penting sebetulnya ya, dalam penyelenggaran ini kan prokes. Penetapan prokes nih. Pak Erick, kemarin pembukaan datang, terus sekarang juga di stadion berbeda melihatnya gitu ya. Kira-kira udah ideal belum? Udah sesuai nggak prokes? Saya rasa sangat bagus. Sangat bagus. Ini yang saya harapkan, kalau ini konsisten, ya, nanti supporter bisa mulai masuk ke stadion. Tapi tentu, ya, saya berharap, para supporter juga, Boboto, Viking, mesti tunjukin juga ketika ini pemerintah bisa memberikan kesempatan masuk ke stadion, ya tetap mesti 1M, jaga jarak, ya, karena tidak mungkin kapasitasnya dipenuhin semua. Nah, ini yang kita harus tunjukkan. Karena dengan itu bisa ditunjukkan, pelan-pelan sepak bola akan kembali normal. Dan vaksin menjadi kunci. Dua kali divaksin harus menjadi kunci. Vaksin dan masker. Oke, Pak. Tangan, kan, ke stadion udah, kan? Tangan banget, Pak. Tangan banget, Pak. Oke, ini, Kang Erick. Kan Kang Erick juga, selain Inter Milan, Oxford United juga, ya, Pak? Ya, kan, ya? Ya, ini lagi panding, kayaknya tadi satu-satu lagi deg-degan, nih. Oh, gitu. Tadi sempat unggul 1-0, pikir sama, sama Persib 1-0, taunya 1-1 barusan saya lihat. Oke, Kang Erick, nih, ada keinginan nggak sih untuk membawa pemain muda Persib berlatih di Oxford United? Kalau sekedar berlatih, sangat terbuka. Oke. Ini yang tadi saya bicarakan juga, bagaimana kalau liganya berjalan dengan baik, tim nasionalnya naik kelas, nah, kebetulan di Inggris itu kan hanya menerima pemain yang ranking tim nasionalnya 50 besar. Jadi mereka tidak menerima yang tim nasionalnya itu di atas 50. Nah, Indonesia kan masih di atas 50. Nah, kalau untuk berlatih, sangat terbuka. Ya, misalnya pada saat musim-musim kosong, itu para pemain muda Persib berlatih di sana dengan sistem permainan yang berbeda, karena kan kalau Inggris itu kan lari terus, ya. Nah, ini yang kita lihat, ya ini sih bagus buat pengalaman. Kita sangat terbuka dan saya lihat kan banyak sekali permain muda Persib juga yang ada tadi Beckham di babak kedua main ya. Nah, itu juga saya rasa potensi. Nah, ini yang harus memang mereka diberi pengalaman dan latihan atau juga tadi ekskursur ke luar negeri supaya mereka percaya dirinya tinggi gitu. Pak Erik Thohir, saya ini mewakili banyak teman-teman sebetulnya ya. Pak Erik Thohir ini kan Menteri BUMN, Pak. Dan nanti kan kaitannya kan sama pembangunan infrastruktur ya. Apalagi kita udah punya intres nomor 3 tahun 2019. Ini kan multisektor ya. Kita ngomongin sepak bola ini bukan cuma tentang olahraga, tapi juga infrastruktur, investasi, dan lain sebagainya. Nah, banyak yang bilang BRI juga mau jadi sponsor katanya memang karena sosok Pak Erik Thohir gitu ya. Apakah betul Pak hanya karena sosok Pak Erik Thohir atau BRI juga melihat bahwa sangat worth it menyeponsori olahraga paling populer di Indonesia ini, Pak? Jadi mereka punya... Saya rasa keberpihakan penting ya. Sesuai dengan rapat dengan Bapak Presiden, Pak Menpora sudah memaparkan peta olahraga nasional. Itu ada 17 yang harus didukung ke depan. Nah, memang Bapak Presiden meminta selain BUMN juga swasta mendukung olahraga nasional. Lalu kita petakan, mana yang cocok dengan olahraga yang mana. BRI adalah Bank Rakyat. Fokus kepada UKM Ultramikro. Nah, melihat daripada sepak bola yang sangat luas dan jaringan BRI yang terbesar, direksi BRI dan saya menyapakati cocok BRI sponsor sepak bola. Ada beberapa BUMN juga yang cocok sponsor olahraga lain. Tapi memang kalau BRI memang cocoknya sepak bola. Jadi sama-sama merknya ketemu, marketnya ketemu. Nah, tetapi yang penting adalah konsistensi. Itu yang saya harapkan bagaimana tadi PSSI juga menjaga kompetisinya supaya sponsor percaya, klub-klub percaya, ini harus kita jaga. Dan ini kesempatan kita. Karena tadi, ini susah. Masa susah. Jadi kepercayaan itu sangat penting dan sangat mahal. Jadi saya sangat berharap tadi partnership antara BRI dengan PSSI bisa langgem. Jangan hanya satu tahun, tapi bisa bertahun-tahun ke depan. Dan juga sepak bola Indonesia pelan-pelan bisa bangkit. Dan ini momentum yang tepat. Oke, Kak Eto kan ini waktunya terbatas ya. Dulu kan Kak Eto lebih ke basket nih. Dan sekarang Inter Milan. Terus ke Liga Indonesia juga. Menurut Kak Eto sepak bola itu apa sih, Pak? Kak? Saya memang senang olahraga bergu. Apakah basket, sepak bola. Karena sepak bola itu tim. Jadi bukan individu. Sama dalam kita mengelola pemerintahan, usaha. Masing-masing individu punya kekuatan. Seperti juga waktu Asian Game. Kita mengambil orang-orang yang terbaik di industrinya. Menjadi satu kekuatan menghasilkan Asian Game yang baik sama. Sepak bola, ada yang back, ada yang center, ada yang di depan. Tidak bisa hanya individu. Kita bisa lihat banyak klub bintang. Tapi mainnya nggak kompak sendiri-sendiri. Ya kalahan. Bahkan banyak klub yang pemainnya bukan bintang. Banyak pemain muda. Tetapi bermainnya sebagai tim. Banyak membuat kecutan. Itu bisa lihat juga di Liga Eropa. Nah ini yang saya penting dan saya suka. Ya memang olahraga tim itu perlu teamwork. Nah itulah yang saya jiwai juga. Kenapa saya senang di olahraga tim. Oke. Oke, Kak Eto. Ini mungkin closing statement dari Kak Eto nih. Harapan untuk sepak bola Indonesia, Persib, dan Bebotoh, Kak. Ya saya rasa untuk sepak bola Indonesia. Saya berharap kita punya musim sepak bola yang konsisten. Dan jadwalnya sesuai dengan liga-liga di dunia. Supaya apa? Tim nasional kita juga punya jendela untuk latih atau tanding. Nah ini penting. Kesinambungan liga dan tim nasional menjadi satu kesatuan. Yang penting juga supporter. Ya supporter Indonesia. Kita sama-sama susah hari ini. Nonton di rumah. Nah jangan sampai nanti kembali ke stadion. Ya kita terpecah-pecah lagi. Itu pasti dengan kondisi COVID ini. Bisa PPKM yang berat lagi nanti berhenti lagi. Kalau sampai tadi COVID-nya tidak dijaga. Jadi ini kesempatan juga supporter sepak bola Indonesia untuk berdamai. Untuk jadi satu. Kasih lihat ke dunia. Kita bisa. Dulu Inggris punya holigan. Tidak kemana-mana industri sepak bolanya. Kita mesti kasih lihat. Kita juga bisa lakukan itu. Itu yang saya harapkan untuk tadi sepak bola Indonesia dan tim nasional dan supporter. Oke. Oke. Aturnun, Pak Erick Kohir. Aturnun, Kak Eto. Terima kasih sudah bergabung di Instagram. Kami-kami. Selalu sehat. Bovoto ID. Kami-kami. Salam selalu, Kak Eto. Vaksin dan pakai masker ya. Siap, Pak Erick Kohir. Aturnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.